Intro 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 Anda kembali dalam Toktu AINUS Pemirsa seperti yang saya janjikan tadi Saya akan berbincang bersama dengan salah seorang korban Yang mengalami seperti apa Detik-detik ambruknya plafon Sehingga dirinya juga yang waktu itu Sedang bersama dengan teman-temannya Terpaksa harus menjadi korban Selamat malam Mbak Gita Selamat malam Mbak Gita ini salah satu Satu mahasiswi yang tadi ada di BEI Jam berapa waktu itu Mbak Sekitar jam 12 Tapi Mbak Gita saat ini Waktu kejadian apa yang dialami Pingsan Langsung jatuh Kebetulan lagi di atas Di lantai 2 Pas itu langsung Amruk Amruk ya Langsung jatuh ke bawah Beberapa dari pemirsa dan juga masyarakat juga sudah melihat footage-nya rekaman CCTV Apakah Mbak Gita salah satu korban yang memang ada persis di atas plafon yang tiba-tiba ambruk itu atau yang berada justru di sisi yang agak berjauhan? Tidak ada di antara mereka yang banyak itu Yang banyak itu? Apa yang Mbak alami sakit di bagian mana Mbak? Bagian kepala Bagian kepala ini ada gumpalan darah tapi cuma dari kulit luar Tidak di dalam Tapi untuk Yang lainnya misalnya di bagian tubuh lainnya merasa tidak terpengaruh ya? Tidak Tidak ya? Baik Kondisinya untuk malam ini? Alhamdulillah Sehat ya? Keluarga sudah mengontak tadi? Ya tadi ada kakak Kakak ada di rumah sakit ini? Ya tadi yang cekat Baik Semoga lekas pulih ya Mbak ya Kami doakan Anda lekas pulih ya Tetap semangat Dan pemirsa kita juga bisa menyaksikan secara langsung Saya ingin kamera melihat bahwa tim dokter juga sedang melakukan kesehatan Pengesejakan kesehatan pada malam hari ini Yang waktu bersamaan kita sedang bersiaran di sini Saya izin mohon maaf Pak Kepala Rumah Sakit Dokter Uweka untuk kita bergabung di sini Pak Sembari Anda melihat secara langsung seperti apa kondisi pasien di sini Dokter Seperti apa secara umum? Pasien 17 orang di antara dari 77 17 orang dibawa ke sini Secara umum kesehatan mereka seperti apa hingga malam hari ini? Baik Pasca kejadian dan penanganan awal di Instalasi Gawadar Rumah Sakit Dokter Mintu Arjo Kondisi umum secara keseluruhan pasien stabil Stabil kita sudah tempatkan di ruang perawatan Sebagian nanti ada tiga yang perlu menunggu tindakan operasi lebih lanjut Jadi secara umum stabil semua Stabil ya? Ya stabil semua Baik berarti secara umum berarti ini sudah Membuat keputusan untuk kemudian memasukkan mereka ke dalam ruang perawatan Oh iya betul-betul Jelas kita punya SOP di IGD Pasien datang apalagi kejadian-kejadian luar biasa atau disaster Kita punya konsep untuk triase kemudian membagi Setelah itu inisial assessmentnya kemudian definitif dan lanjutnya Kita sudah punya SOPnya Jadi putusannya ya sudah tepat kita harus selesaikan secara tepat Baik Pemirsa di ruangan kami yang ada disini ada sebetulnya lima orang mahasiswi ini semua ya Bisa dikatakan? Ya mahasiswi Universitas Bina Marga yang dari Sumatera Selatan yang menjadi korban Saya melihat dengan jelas bagaimana mereka masih mengalami sedikit kesakitan Ijin dok saya tadi melihat adik yang ini nampak merinti kesakitan apa yang dialami sebetulnya dok? Dengan dokter siapa dok? Dengan dokter Eko Prasetyo Adiwibowo Oke dokter Eko sebagai? Dokter ortopedi Dokter bedah ortopedi Baik silahkan dok Jadi pada pasien namanya Deka ini Menderita banyak patah Multiple injury Yang pertama adalah patah di tulang sikunya Tulang siku pas di sendinya Kemudian kedua adalah patah di Panggul ya? Ya bukan Penahan bonggul yaitu acetabulum Acetabulumnya patah juga Kemudian tulang kemaluan yaitu ramus pubis sinistra Terus yang terakhir adalah patah di tulang belakang Yang ruas kelima, lumba lima itu Partur kompensi Dok, saya sebagai orang awam Saya agak sedikit apa ya Agak sedikit mengerti Dan tidak mengerti apa yang Anda sampaikan Tapi saya agak khawatir dok Boleh tidak dicek kondisi kesehatannya secara langsung dok? Boleh Pertama dengan kita anam mesya ya Pada pasien tersebut kita tanya ya Jadi kalau bisa menjawab Namanya siapa? Namanya Deka Nah ini kemudian di mana tinggalnya? Di Palembang Di Palembang Apa yang sakit? Apa yang dirasa sakit? Sakit di bagian siku tangan Siku mana? Siku tangan sebelah kiri Kiri Kemudian? Sama di bagian belakang Tulang bagian belakang Kemudian? Ya bagian satu aja Sudah itu aja Selangkangan Kiri? Enggak terasa Enggak terasa Enggak terasa Kaki dapat digerakkan? Bisa Bisa Ya begitulah Jadi ini menunjukkan bahwa Kondisi masih bisa gerak ke sana ke sini Kemudian kaki masih bisa digerakkan Fungsi tungkai Fungsi istilahnya Otonom itu masih bagus Dok Perawatan terbaik untuk Tadi namanya Deka ya? Deka Untuk Deka Kita berharap bahwa Deka mendapatkan perawatan terbaik Untuk malam hari ini Apakah Deka sudah Mendapatkan perawatan terbaik itu dok? Ya sudah Dari mulai sejak dari UGD Kita semua Kita pasang aviline Kemudian Kemudian semua dokter terlibat ya Dari mulai bedah sarap Bedah digestif Bedah umum Dokter anestesi Kemudian saya ortopedi sendiri Oke Memeriksa seluruhnya Kondisi pasien tersebut Dengan memasang yang kita lihat Termasuk katheter Kita pasang semua Kemudian Biday Kemudian kita rencanakan operasi Mana yang Kapan dok? Kapan dioperasi dok? Sebentar lagi kita operasi ini Dalam waktu beberapa? Kurang lebih Jam delapan ini kita operasi Jam delapan malam Dekah Semoga lekas sembuh ya Dekah ya Ya makasih Kak Tetap semangat ya Dekah ya Ya Tetap semangat Tetap semangat Kamu bisa Kamu bisa melalui ini ya Kamu Heban Kamu bisa Ya Ya Kita berdoa Pemirsa Untuk Dekah yang pada malam hari ini Satu dari 77 Korban Yang harus menjalani operasi pada malam hari ini Paling tidak Dokter sergerinya adakah bersama kita pada malam hari ini? Dokter bedanya Dokter sergerinya Akan dibantu oleh dokter yang mana lagi? Pada malam hari ini? Anastasi Anastasi Mohon maaf dengan Mereka mendekat Dokter Eko juga? Cep Eko kuadra Oke Dokter Eko Dokter Eko Eka Kamu sedang ditangani oleh dokter Eko Dua orang dokter Eko yang hebat-hebat disini Kamu harus tetap semangat Nanti kita akan berbincang Paling tidak Dokter Eko Anastasi terbaik akan didapatkan oleh Eka Supaya tidak nyeri nanti dok Kita akan berikan Obat anestasi yang Bisa menghilangkan sakit Dia bisa melupakan kejadian yang dia pernah alami Sehingga pada waktu pemulihannya Dia bisa merasakan nyaman Oke Dan Penjembuan bisa berjalan dengan baik Bisa saja Untuk persiapan anestasi cukup Dia puasa Karena masih muda Jadi Ya Saya kira tidak ada problem untuk masalah Kondisi tubuh Mereka itu saja Baik Sebetulnya ada kepala rumah sakit yang ingin saya tanyakan kembali Ijin Pak Sudah SOP yang ada ya Untuk melakukan suatu tindakan harus ada informasi Baik Pemirsa Deka adalah satu dari sekian pasien lainnya yang sebetulnya masih mendapatkan perawatan insensif Di sini meskipun mereka sudah dipindahkan dari IGD begitu Kami akan berbincang dengan beberapa pasien lainnya Untuk mengetahui kondisi mereka Dan juga kami pastikan di belakang saya ini adalah dokter-dokter yang siap menangani mereka secara profesional Kita akan lihat tindakan terbaik yang diberikan dokter untuk tentu saja merawat mereka sampai mereka pulih Kami kembali saat lagi jangan kemana-mana